selamat menikmati semarin Direktur saya ada menyampaikan bahwa dapat surat dari Sekretariat Badan PPSDM terkait tagging belanja modal nah ini kami dari Politekes Kemenkes Maluku, kebetulan tahun depan ada belanja modal, tetapi masih bingung nih Bu, gimana cara membedakan program tagging yang satu dengan yang lain baik, akan Ibu jelaskan dulu terkait tagging prioritas tagging prioritas itu ada tiga yaitu satu keterian prioritas bidang pendidikan kedua, kriteria prioritas bidang pelatihan dan ketiga prioritas bidang dukungan manajemen, nah kira-kira Mbak mau mengusulkan bidang apa nih apakah pelatihan atau tentunya mungkin kalau Politekes yaitu tentang pendidikan dan dukungan manajemen baik Mbak silahkan buka aplikasi planningnya, silahkan Mbak jadi tahun depan itu Politekes Maluku mengusulkan laptop Ibu untuk keperluan CBT, itu kira-kira masuk ke kriteria prioritas tagging yang mana ya Ibu? baik, kalau Politekes itu masuk di kriteria prioritas bidang pendidikan Mbak silahkan cek klik pengembangan program CBT ya, oke baik lalu kalau untuk bangunan pasca gempa Ibu karena di tahun 2019 itu Maluku ada bencana gempa nah itu untuk pembangunan gedung itu masuk ke kriteria prioritas yang mana Ibu? akibat gempa itu, kalau untuk akibat gempa bencana alam ya bencana alam nih bukan karena suatu perbuatan tapi bencana alam tiba-tiba itu masuk di tagging kriteria prioritas belanja modal di kriteria prioritas dukungan manajemen yaitu di klik Mbak silahkan di klik Postmeyer silahkan oh gitu berarti untuk yang karena gempa bumi atau yang tidak disengaja itu masuk ke Pressmeyer ya Ibu silahkan lalu selanjutnya Ibu tahun depan itu Maluku akan mengusulkan kendaraan mobil nah itu termasuk ke dalam tagging kriteria prioritas yang mana ya Ibu? baik kalau untuk pengusulan kendaraan roda 4 atau mobil tadi masuk di kriteria prioritas dukungan manajemen tetapi Mbak harus membawa data dukung yaitu satu berita acara penghapusan satu kedua yaitu surat dari eselon 1 dan surat dari Biro Umum begitu Mbak dan lalu Mbak silahkan klik checklist yaitu prioritas kriteria prioritas penggantian kendaraan karena penghapusan silahkan Mbak ya jadi nanti kita mempersiapkan dulu data dukungnya setelah itu baru kita upload ke aplikasi dengan tagging kriteria prioritas masuk di penggantian kendaraan karena penghapusan baiklah saya paham baik terima kasih banyak Ibu atas informasinya sama-sama Mbak semoga bermanfaat untuk Pautekas Malu ya amin terima kasih selamat menikmati